Terima kasih. Untuk apa? Buktinya di-cut begitu saja tanpa ada keputusan apapun, dihapus fifth-nya, fifth code, dan lain-lain. Itu menjadi pembelajaran buat kita ternyata menjadi bersatu itu tidak selalunya baik gitu. Dan inilah, mungkin koronasi globalisasi itu akan terhambat. Yang kedua, ini juga memberikan pelajaran berharga buat masyarakat Indonesia yang suka nafsu banget gitu loh. Dari awal perang ini kan perang orang lain ya. Tapi kalau saya perhatikan, di sini tuh banyak orang Indonesia yang lebih Ukraina daripada orang Ukraina. Waduh, day hard banget deh. Saya sampai di bumi, gimana sih? Emang kan jadi mau ikutan perang? Ngeliat saya berteman dengan dua duta besar, dibilang saya orang yang pelin-pelan. Padahal, ini yang kita mau tunjukkan kan. Presiden akhirnya buktikan bagaimana kita mau menyelesaikan masalah jika kita tidak mengundang dengan dua pihak yang bermasalah. Tapi kan waktu itu dilihatnya selalu lain. Ingat kan Pak Indra sendiri bagaimana, ya pas kita taulah siapa yang dying hard now. Yang ketiga, ada yang menganggap Presiden Jokowi ini berangkat dengan sangat hanya Indonesia sentris. Itu yang ngomong juga seorang akademisi. Dan saya malu gitu dengernya. Loh, rakyat Indonesia punya Presiden-Presiden Indonesia saat kita hormati, tugasnya keluar negeri memang untuk membela kepentingan nasional Indonesia. Ya harus Indonesia sentris banget gitu. Jadi ini yang kayak hal-hal seperti ini mesti diluruskan. Yang keempat adalah, saya berharap waktu cara HEVO itu selesai dengan Dayton Agreement di Amerika Serikat. Dan itu bergabuhlah semua negara yang terlibat. Nah, mungkin saya berharapnya nih sebelum J-20 Summit, kita sudah melahirkan Denpasar Agreement kah? Atau Jakarta Agreement kah? Mungkin berbeda dengan Pak Ple yang mengarahkan ke Dubai kemana. Kalau saya lebih mengarahkan ke Indonesia, mau misalnya tempat-tempat menarik, gunakan Agreement kah? Tapi intinya di mana kedua negara berseteru, bisa duduk, bertukar pendapat, dan langsung. Dan ini juga memberi perajaran juga kepada pihak Ukraine yang menurut saya itu punya kebiasaan seolah-olah kalau makin banyak orang berkomplot, dia makin senang. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Bahwa kalau kita mengusir diplomat, itu malah menjadi masalah besar karena kita tidak tahu lagi apa yang menjadi masalahnya. Dan ini sebenarnya itulah pentingnya ada diplomat, sehingga kita juga jadi tahu. Sebenarnya masalah itu apa, kemudian langsung masuk ke core-nya dan bagaimana kita mencoba menengahi. Jadi yang paling penting yang saya sampaikan, komunikasi itu penting.